Belajar sambil bermain Jangan lupa subscribe dulu ya guys Bunyikan loncengnya Di sebuah desa Tepatnya di kaki gunung Terdapat sawah-sawah yang sangat luas Penduduk desa yang menjadi petani Menanam beberapa tanaman di sawah-sawah tersebut Ada yang menanam padi Ada yang menanam jagung Ada yang menanam semangka Ada yang menanam kacang Ada yang menanam sayur-sayuran Seperti wortel, kol, seledri, bawang Dan lain-lain Untuk jenis tanaman Berbeda panennya Ada yang 3 bulan sekali Ada yang 6 bulan sekali Dan ada pula yang 1 tahun sekali Ada pula petani yang mempunyai Banyak sawah Sehingga tidak hanya satu jenis tanaman Yang ditanam Seperti petani yang akan Kita ceritakan di dongeng ini Pak tani ini mempunyai Sawah Yang ditanami Padi dan juga wortel Nah sebelum panen Biasanya pak tani Memeriksa dulu keadaan sawahnya Karena takutnya banyak hewan-hewan Yang memakan hasil panennya Untuk mengatasi hal tersebut Biasanya pak tani menyiapkan Orang-orang sawah Dan ada pula Yang menggunakan hewan-hewan Pemangsa Nah pak tani ini Menggunakan Anjing Memelihara anjing Untuk memaksa Hewan-hewan yang akan Memakan Tanaman-tanaman pak tani Sebelum dipanen Seperti Berikut ini Wortel pak tani Belum dipanen Dan takutnya Akan dimakan Kelinci-kelinci Yang liar di sawah Anjingku yang pintar Padiku telah Kupanen Tetapi Wortelku Belum siap Untuk dipanen Jangan sampai Dimangsa Kelinci-kelinci Di sana ya Ingat Tugasmu Adalah Jika nanti Ada kelinci Ataupun hewan lainnya Yang memakan Wortelku Kamu harus Memangsanya Karena itu Belum dipanen Oke Sekarang Aku mau pulang Ke rumah dulu Ingat Awasi Baik-baik Jangan sampai Kecolongan Kelinci-kelinci Di sini Sudah mulai Mengincar Wortel-wortelku Anjing Anjing pun Ditinggalkan oleh Pak Tani Dan ditugaskan Untuk Mengawasi Tanaman yang Sudah ditanam Pak Tani Yaitu Wortel Karena Wortel Sebentar lagi Akan dipanen Dan belum Saingnya dipanen Wah Dapat tugas nih Mana ya Kak Anjing Kelintinya Aku Mangsa Anjing pun Mengawasi Sekitar Kanan Kiri Depan Belakang Matanya Sangat jeli Karena dia Tidak mau Kecolongan Kasian Pak Tani Jika kecolongan Nanti Wortel-wortelnya Bisa gagal Panen Mana ya Kelinci-kelincinya Biasanya Yang segini Kelinci-kelinci itu Mulai beraksi Kasian Pak Tani Jika Wortel-wortelnya Dihabiskan oleh Kelinci Biarkan aja Kelinjinya Aku makan Aku kenyang Dan Mbak Tani Bisa panen Eh eh Sebentar Itu apa ya Putih-putih Meloncat Sepertinya Kelinci Wah Wah Tidak bisa Kubiarkan Jangan lari Kamu Ingat Aku disini Ditugaskan Untuk Memakanmu Sebentar Aku akan Mengendap-ngendap Untuk Menangkapnya Wow Wortelnya Sangat banyak Aku suka Aku suka Yes Aku mau makan Dari mana dulu ya Lumayan Perbekalanku ini Besar sekali Nanti aku ambil Banyak Buat makan Besok juga Enak sekali Aku mau Makannya Aku mau Mencarinya Sampai Bawah Wah Dia sudah sampai Bawah Waduh Dia sudah Memakannya Sebentar Sebentar Sepertinya Ada yang Mengintai ku Wah Anjing Aku harus kabur Tidak mau Jika aku Dimakannya Aku harus kabur Tidak Tidak Eh Eh Aku mana Kamu Tunggu Aku harus Mengejarmu Anjing Anjing pun Berlari Mengejar Kelinci Sedangkan Kelinci Berlari Melompat Lompat Sekencang Mungkin Agar Tidak Dimakan Oleh Anjing Disamping Itu Di sebuah Pohon Ternyata Ada Burung Gagak Yang Mengamati Kelinci Dan Anjing Yang Sedang Berkejaran Tersebut Tapi Nampaknya Anjing Tidak Berhasil Karena Kelinci Benar-benar Lari Dengan Sangat Kencang Dan Anjing Tidak Mampu Untuk Mengejarnya Disitu Burung Gagak Pun Terheran Heran Karena Anjing Tak Mampu Untuk Mengejar Kelinci Yang Ukurannya Jauh Lebih Kecil Dari Anjing Hai Hai Anjing Ukuranmu Lebih Besar Kakimu Juga Empat Sama Seperti Kelinci Masa Kamu Gak Bisa Mengejar Kelinci Tersebut Masa Kamu Kalah Sama Kelinci Hai Burung Gagak Tidak Kau Tahu Perbedaan Yang Mencolok Antara Aku Dan Kelinci Tersebut Yang Sangat Mencolok Sehingga Aku Tidak Mampu Mengejar Kelinci Tersebut Hah Memangnya Apa Perbedaannya Adalah Kelinci Lebih Kecil Darimu Tidak Sama Sekali Itu Tidak Ada Pengaruhnya Kamu Ingin Tahu Iya Aku Ingin Tahu Memangnya Apa Aku Berlari Karena Aku Ingin Memakannya Sedangkan Kelinci Itu Berlari Karena Kelinci Itu Ingin Menyelamatkan Dirinya Ingin Menyelamatkan Nyawanya Sekarang Paham Gagak Pun Terdiam Dan Termenuh Dia Menyadari Karena Kekuatan Bisa Datang Di saat Keadaan Yang Mendesah Seperti Ini Nah Ande-ande Dari cerita Di atas Bisa kita Ambil Kesimpulan Bahwa Kekuatan Besar Bisa Datang Di saat Yang Sangat Mendesah Seperti Yang Dilakukan Oleh Kelinci Tadi Jangan Lupa Dukung Channel Inil Dengan Cara Subscribe Channel Dan Nyalakan Lonceng Jangan Lupa Like Pedung Yang Ini Terima Kasih Dadah